Intro Menjelang rapat anggota tahunan atau RAT Kooperasi Peguyuban Pedagang Pasar Cimindi gelar acara gebiar kooperasi P3C akhir tahun 2022 lalu dengan membagi-bagikan door fries kepada anggota kooperasi tersebut Ditemui tim Harmoni Ketua Peguyuban Pedagang Pasar Cimindi AC ProHendi alias Kang Jeffrey menjelaskan dalam acara gebiar kooperasi tersebut pihaknya membagi-bagikan hadiah door fries berbagai alat elektronik dan lebih dari 50 paket sembako sementara untuk pelaksanaan RAT sendiri akan dilaksanakan akhir Januari atau Februari 2023 Ditambahkan Kang Jeffrey, gebiar kooperasi tersebut merupakan pengembalian uang jasa simpan pinjam dari anggota kooperasi Kita adakan di akhir tahun sebelum diadakannya rapat anggota tahunan Insya Allah untuk rapat anggota tahunan sendiri kita akan mengadakan di bulan Januari atau paling tidak di awal Februari Kegiatan kemarin itu diambil dari uang administrasi dimana bila anggota Peguyuban Pedagang Kooperasi Peguyuban Pedagang Pasar Cimindi ini mengambil pinjaman kita ambil administrasinya dan setelah kita diambil untuk biaya operasional untuk menggaji pegawai ada masih ada sisa di kisaran 15 juta jadi kita kembalikan saja untuk anggota operasi gitu dalam bentuk doorpress gitu Alhamdulillah untuk hadiah utamanya ada TV LED digital 40 in ada lemari lemari es ya kulkas terus mesin cuci untuk hadiah utamanya ada juga hadiah-hadiah lainnya seperti kipas angin konforgas STB STB juga ada terus ada lebih dari 50 hadiah hiburan berupa paket sembako dengan nominal masing-masing di kisaran 50 ribu rupiah menurut Kang Jeffrey Pedagang dan warga sekitar antusias mengikuti acara kebiar koperasi P3C yang digelar tanggal 28 Desember 2022 lalu dan berdampak hingga saat ini banyak anggota baru yang daftar menjadi anggota koperasi P3C ini banyak juga antusias dari warga sekitar bahkan efek positifnya sampai sekarang berbondong-bondong yang belum masuk ke koperasi masuk ke koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Cimini sekarang sudah mencapai 230 anggota sedangkan kan Pedagang Pasar Cimini sendiri jumlahnya kurang lebih 250 pedagang jadi hampir di kisaran 90 persen lah 90 persen sudah terakomodasi ke koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Cimini memasuki tahun 2023 ini selain simpan pinjam koperasi P3C mulai fokus dengan pengadaan barang dan berencana bekerjasama dengan sejumlah perusahaan selain itu menurut Kang Jeffrey koperasi P3C ini terus berupaya membebaskan prapedagang dari jeratan rentenir melalui program netralisasi rentenir Januari ini kita fokuskan untuk di pengadaan barang Alhamdulillah ini sudah berjalan kemarin kita sudah pengadaan untuk bahan baku toge juga bahan baku tahu tempe dan insya Allah kedepannya kita juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti yang tadi itu kan barang-barang ini nanti koperasi yang menghandle nanti anggota koperasi menyicil kepada koperasi atau kita kedepannya nanti mungkin bisa membidik parkir nanti bisa bekerjasama kalau memungkinkan gitu atau kebetulan juga kan kita sudah ada wifi yang berbayar di Pasar Cimini semua sudah terakomodir dengan wifi untuk koperasi juga kita programnya untuk kedepan membebaskan pedagang-pedagang dari jeratan rentenir seperti itu Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa pedagang kita panggil jadi kita akomodasi berapa nih kira-kira hutangnya ke rentenir koperasi bayarkan nanti dia sanggupnya bayar ke koperasi berapa dan itu sudah berjalan untuk beberapa pedagang Alhamdulillah kalau dulu kan hampir 30% terjerat selain rentenir, bank emok juga pinjol Alhamdulillah sekarang paling tinggal sedikit cuman kita punya program gitu istilahnya netralisasi rentenir jadi kita netralkan pedagang-pedagang Pasar Cimini dari rentenir-rentenir sementara itu pengawas koperasi P3C Wai Suhaya alias Abah mengapresiasi program yang dibuat oleh para pengurus dalam menjalankan koperasi P3C ini tentunya sangat mengapresiasi saya sebagai ketua pengawas tentunya disini juga merupakan hal-hal yang lumrah namun doorpressnya sangat istimewa karena kami belum setahun sih sebenarnya banyak koperasi berdiri tetapi kami bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi anggota koperasi Pasar Cimini yang dikelola oleh atau ada yang ada ninaungan Paguyuban ini tentunya banyak hal yang sangat positif Abah Uai menilai selama ini pengurus koperasi bisa menjalankan programnya dengan baik dan berharap koperasi ini juga bisa membantu semua kebutuhan anggotanya Koperasi yang ada di dalam Paguyuban ini sesuai dengan PC misinya untuk membantu semua anggota koperasi tentunya tidak dalam hal pengadaan barang saja tapi hal-hal yang terkait dengan kebutuhan yang emergensi contoh misalnya ada anak yang mau sekolah tentunya perlu biaya nah koperasi bisa membantu ini kami sebagai pengawas Alhamdulillah selama perjalanan koperasi ini cukup baik baik administrasi alurnya bagus termasuk uang yang dijalankan juga sudah sangat bagus itu terima kasih